Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap 8 tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi, dugaan suap pengaturan paket proyek infrastruktur, PUPR, dan proyek Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020-2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pasca UTT, KPK pada Kamis Dinihari membawa 8 tersangka dan pihak yang ditangkap adalah TRP yang merupakan Bupati Langkat periode 2019-2024, SJ yang merupakan PLT Kadis PUPR Kabupaten Langkat, kemudian BP, Kepala Dinas Bina Marga Kabupaten Langkat, dan SH Kabak Pengadaan Barang dan Jasa, serta MSA, SC, MR, dan IS yang merupakan semuanya adalah kontraktor. TRP, Bupati Langkat, diduga menerima suap terkait pengaturan paket proyek infrastruktur Kabupaten Langkat dan proyek Dinas Pendidikan Tahun Anggaran 2020-2022, senilai Rp786 juta. Selanjutnya KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan. Kedelapan tersangka kemudian dilakukan penahanan di Rutan KPK POMDAM Jaya Guntur, Rutan Polres Metro Jakarta Pusat, atau Rutan Polres Metro Jaktim, dan Rutan KPK Gedung Merah Putih 20 hari pertama sejak hari ini. KPK telah melakukan kegiatan tangkap tangan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggaran negara atau yang mewakilinya terkait dengan kegiatan pekerjaan pengadaan badan dan jasa dari tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Dalam kegiatan tangkap ini, tim KPK telah mengamankan 8 orang pada Selasa, tanggal 18 Januari sekitar jam 20.30 di wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pihak-pihak yang diamankan, Pertama, Saudara TRP, Bupati Kabupaten Langkat Prode 2019-2024. Kedua, Saudara SG, PLT Kadis CUPR Kabupaten Langkat. Ketiga, Saudara DT, Kabit Bina Marga Dina CUPR Kabupaten Langkat. Keempat, Saudara SH, Kepala Bagian Pengadaan Badan dan Jasa. Kelima, Saudara MSH, MSA, swasta kontraktor. Kenam, Saudara SK, swasta atau kontraktor. Ketujuh, Saudara MR, swasta atau kontraktor. Kedelapan, Saudara IS, swasta atau kontraktor. Para pihak yang ditangkap berserta barang bukti pada saat penangkapan ditangkap dengan sejumlah uang berupa Rp786 juta, kemudian dibawa ke gedung merah putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Barang bukti tersebut diduga hanya sebagian kecil dari beberapa penerimaan oleh TRP melalui orang-orang kepercayaannya.